Tahun 2022 Sekarang Sekarang kan Masih tahun 611 611 hati Sebelum masehi atau sebelum masehi Gak ada tuh 611 sekarang 2022 Nanti nih beberapa bulan lagi nih Udah 2023 Bikin sokelat Seger banget Udah mandi Eh Tuh orang belum sadar juga dari tadi Setelah histeris Belum Ini gue dari tadi nih Merhatiin dia Dia masih nafas atau belum Dari tadi gue mandi Masih aja bareng kayak gitu Astaga Ini orang Pingsan Mor Aku udah meninggoy sih Resetnya tadi deh Hehehehe Astagfirullahaladzim Dan dia Maksud gue kayak gini Ngapain coba tadi Dia harus kayak gitu Dan Kayak Benda kayak tv Yang dia gak tau Dia Bagaikan seorang makhluk Yang gak tau teknologi sama sekali Lihat apa sih Haa deh besti Dan Dari yang gue liat sih Espresinya benar-benar menjukit Kalau dia shock Eh Dan Tahun yang dia sebut Tahun yang dia sebut 611 Hehehe 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 Tung nih 611 Apa-apa Karena 611 Emangnya 611 Malu juga ada Hehehe Kira masih umbi-umbi ya Tung gitu Hehehe Jadi gimana solusinya Kalau dia tiba-tiba bangun Dan histeris lagi Gak 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 Pokoknya 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 Kalau udah sadar Nanti kita wawancarai Dengan secara Baik-baik Hati-hati Dan juga saksaman Dan kita Terserahkan minggat Dari rumah kita Karena gak mungkin Dia hidup disini Selama-lamanya Gue gak mau Hehehe 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 Gak tuh gak tuh Gak lagi tuh Ini sadar lagi deh Hehehe Iya leh Betul leh Aduh Gue belum bersih Dengan suara setelah dia lagi leh Oih 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 Manger loh Hehehe Lo jangan terdekat lagi Lo diem Lo duduk baik-baik Kita mau bicarain Ngobrolin sesuatu yang penting Diam Lo juga sih Menjebak-jebak Mulut-mulut orang aja Gimana nih Tuh Tanyain Sebelum pingsan lagi tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Baik Kita berkumpul Di tempat ini Kita mau berdiskusi Tentang keberadaan Allah Disini Jadi ini masih Sangat banyak Pertimbangan Dan pertanyaan Dari Kepala kami Bahwasanya Anda Kenapa ada disini Kenapa tidak disitu Apakah pertanyaan saya sudah jelas Atau perlu saya ulang Kedalam bahasa Inggris Bahasa Thailand Atau bahasa apapun Yang Anda mengerti Sudah jelas Kami persilakan Kami beri waktu Untuk berbicara Secukupnya Sejelasnya Dan Sekian dan terima kasih Silahkan Jadi Aku di kerajaanku Bulan Purnama pertama Lalu Aku ambil bolas suci Dan arahkan ke sinar bulan Dan terjadi gempa Pingsan Sudah Terima kasih Saya tidak percaya Untuk berbicara Aku tidak percaya Aku tidak percaya Bola suci Suci apa Suci hati marahmu Teman gue tuh Teman segala gue Suci hati marahmu Please deh ya Lo tuh ngejelasinnya yang Sebenar-benarnya gitu Yang sejelas-jelasnya gak usah pake nyaran-nyaran Karena kita Bukan orang bodoh Disini bukan orang bodoh Jadi please Lo ngejelasinnya yang benar Yang tepat Yang Masa kakak Tapi itu kejadian sebenarnya Jadi Bulan pertama Aku mengarahkan bola suci Dan gempa Aku jatuh pingsan Aku tidak ingat apa-apa lagi Dan itu sungguhan Semuanya sungguhan Kalian harus percaya itu Oke Jujur Rui Ini gue masih agak gak percaya ya Sama cerita lo Tapi Entah kenapa Gue ada sedikit Ada lah percaya Tapi kayak gini Kayak gini Kayak gini Lu bilang kan lu Dari sebuah kerajaan Dari sebuah kerajaan Terus lu rajanya Terus punya bola suci Abis itu gempa Terus habis itu lu langsung Tidur di depan rumah kami Kami Ya gitu Nah Lu pilih kek Angga lain Atau gimana kek Iya leh Karena ini Ya untuk kebaikan lu juga Kali aja Kita bisa bantukan Untuk balik ke asal lo Yang sebenarnya Jadi bahasanya Mana cara menjelaskannya Kayaknya Dia juga kekerajaan lo Kenapa Kenapa Wajah Kalian berdua Aneh Seperti itu Suaranya juga Ini udah yang kedua kalinya Lu nyebut Cita mukanya aneh Pertama-tama Yang paling utama Dan yang harus diutamakan Analah Muka lu yang aneh Lu liat dari seluruh polosok Yang ada di bumi ini Di tetangga-tetangga yang ada Di sekitar komplek ini Atau dimanapun Berada di Alam sama sekali ini Mukanya memang Dasarnya kayak gini Unyu-unyu Kiyawa-kiyawa Lu Bentuk mukanya kayak gitu Aneh banget Maksudnya kecil Hidungnya kecil Hidurnya kecil Terus kusturnya juga Gak kayak kita-kita Makanya Kita nanya nih Lu sebenarnya Makhluk dari Planet ini Atau gimana Atau Aung Ngeri lagi deh Lu mau tanya apa Banyak banget di pertanyaan gue Dalam pikiran gue Tapi gak bisa Mengungkapin Di kerajaanku Wajahku yang paling tampan Jika ada pria yang berani Mengalahkan ketampananku Aku akan langsung Mengeksekusinya Penjelasannya Makin membingungkan Le Bentar-bentar Nama lu dulu deh Nama lu siapa? King Iris Yang mulia Raja Iris King Iris Yang mulia Raja Iris Terima kasih Atau Aku akan lihat juga apa? Ini kayaknya Princess nih Ini banget Sama ini Ini kan namanya Unyu nih Mata bela Rambut pink Nama gue Ramata belok Ini rambut pink Lu Iris King Iris Berani-beraninya Kalian bener-bener tahu Nama aku Kalian mau aku Serius nih Lu tuh kok Apa-apa ini Pembahasannya Ngacok Nama Nama lu doang Nama Nama Sehari-hari Masa Masa itu Ini banget Aduh Serius nih Nama lu siapa? Nama langkah lu Nama lengkap lu Nggak usah ada yang mulia Yang mulianya Nggak usah Yol Iris Nama apa sih itu Lek Nggak berapa Orang di belakang Jadi namanya kayak gitu Serius Yaudah Kita manjanya Yol aja ya Disini ya Nggak ada Raja Iris Nggak ada Yang aneh-aneh Oke Tapi tidak ada yang berani Yang menyebutku dengan sebutan itu Jangan coba-coba Iya Nggak ada yang berani Tapi kita berani Kenapa Nggak ada kribut lu Atau gimana nih Sabar besti Sabar besti Lu mau tinggal rocangnya Panggil lu rocangnya Baiklah Eh Gitu dong Eh tapi Sebelum aku pingsan tadi Aku mendengar Kalau Sekarang Tahun 2022 Iya Serius Dan ini apapun Tahun ini 2022 Lu masih mimpi deh Tahun Berapa tadi 611 611 Nggak ada tuh Ini tahun 2022 nih Dan nyapain juga sih Kita mau bohong Soal tahun itu Mana ada tahun 611 Ini tahun 2022 Lu lihat deh Lu lihat tuh 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 Kalender yang terpajang itu Tahun berapa 2022 Tadi di TV tuh Juga beritanya Tahun 2022 Lu mau lihat catatan gue Di kuliah Kalendernya Tanggalnya 2022 Apa Aduh Tidak mungkin Tidak mungkin Aku mau kembali Aku mau kembali Baru balik Itu artinya Bala suci itu Menyebabkan Aku terperangkap Di dimensi lain Apa Terperangkap Di dimensi lain Maksudnya Lu memang Bukan berasal Dari planet ini Assalamualaikum Selamat siang Ada yang bisa dibantu Eh Jangan tangka datang deh Yuk Yuk Lu sembunyi dulu deh Lu sembunyi dulu Nanti sembunyi Kisah Steris juga Terang juga Kenapa ada makhluk Soalnya lu Dalam rumah ini Berasukkan arwah lobster Berasukkan arwah Berasukkan normal Ya ampun Ini anak Sumpu Tanteng Tanteng Dalam rangka apa ini anak? Kau kerasukan arwah lobster kah? Enggak Tante Tadi penyambutan Biasa Tante cantik Tante harus disambut dong Dalam mariah Apa gelanya nih Tante datang disini Kok datang? Eh maksudnya Kok tiba-tiba datang Tante Gak ngasih kabar Gitu Harusnya gak usah Eh Gak apa-apa sih Gak apa-apa juga sih sebenarnya Tapi Ya Celaskan Ini Tante dari sana Dari apa namanya Dari pasar Sekalian cari baju baru biasa Besok mau ke pengantin Kondangan Oh Gitu ya Tante Oke 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 Terus mana itu Bestimu Si rambut pink Tante Lek Ini dia nih makhluk Ini rambut pink Eh Puran-puran Dicari Tante tuh Tunggu-tunggu 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 Tante Kami udah mandi kok Tante Tadi Tadi nih Baju ini Bukan yang kami kenakan pas siang hari loh Tante udah diganti Tadi pas mandi Serius Kenapa Tante Nyam-nyam Seperti mencium bau Mangkai sih le Tante tidak sedang mencium bau ketekmu Ini Seperti Ada bau Manusia asing Bau Makhluk asing Makhluk asing apa sih Tante Tante gak ada Makhluk asing apa sih Tante Jangan bikin takun gitu ya Tante 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 gak ada makhluk asing apa sih disini Adanya makhluk asing Gaknya makhluk cuka Tidak 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 Tante tidak salah ini Tante tidak bercanda Ini bau yang Tante Pernah cium Masalahnya Serius Tante tahu ini bau Maksudnya Tante Dulu pernah ketemu Makhluk asing juga Kalian tidak usah tahu itu Tapi Tante cuma beringatkan Kalau ada Makhluk asing disini Di rumah ini Coba Jangan sampai Dia tertangkap sama pemerintah Karena Jika tidak Nanti dia Paham Kok tidak sembunyikan Jika Makhluk asing di rumah ini Kamu jangan macam-macam deh Sama hal-hal yang begitu Sama hal-hal yang begitu Kau usir Tante ini Cari tanya Gak mengusir Seseorang Cuma Menunjukkan jalan aja Kali aja Seperti minggu lalu Tante Tantanya Keluat lewat jendela Luncap Nanti melawat pintu Praktis Siapa bilang minggu lalu Saya lewat jendela Saya lewat loteng Nah sudah Saya pulang dulu ya Eh Tante beringatkan Jangan ada yang macam-macam Dengan makhluk asing Aduh Jauh-jauh Itu makhluk asing Jauh-jauh Jangan ada sembunyi-sembunyi Nah Tante pulang dulu Oh iya Tante Iya Jati di jalan Tante Eh Besti Besti Gue tau apa yang ada Dalam pikiran lo Gue tau Gue tau Gue tau Serus gak sih tadi Yang Tante bilang Gue juga gak tau sih Besti Tapi Didengar dari Nada Ngomongnya Tante Dia cukup serius sih Dan Kayaknya ini Dia alasan Kenapa Di setiap bulan Ada pemeriksaan Di setiap rumah Yang ada disini Karena mungkin Pemerintah Mencegah Adanya penyelutupan Kakak asing Kayak itu Aduh Itu artinya Kita harus mengubah Penampilan dia sih I mean Biar gak Semancolok sekarang Kalau sekarang kan Masih ketahuan Bahmat ya Bila dari kita Apa kek Makeupin kek Dan-danin kek Atau apa kek Yaudah Kita makeupin sekarang aja Mana tuh Ayol Yang Mulia Raja Ayres Ada apa Kenapa mau manggilku Ada apa Song banget lo Cara lu nanya Ini gue repot nih Bikirin lo Lo denger kan Tadi Apa yang Tante gue bilang Kalau lo ketangkap Sama pemerintah sini Abis lo Jadi gini Lo duduk baik-baik dulu Lo duduk baik-baik dulu Ini gue cerita Secara singkat aja ya Mengenai situasi Yang ada disini Jadi Saat ini Gue gak peduli Gue gak peduli lo Asalnya dari mana Lo tahun berapa Lahirnya Gue gak peduli Intinya saat ini Lo ada di tahun 2022 Di planet Kiyowo Paham? Itu yang lo tanamin Dalam otak lo Lo ada di tahun 2022 Di planet Kiyowo Gue gak peduli lo Asalnya dari mana Nama planet lo apa Gue gak peduli Dan Segala hal asing Yang lo lihat Sekarang ini Nanti kita jelasin Satu persatu ya Kita pelajari Satu persatu Nah PR kita sekarang Adalah mubah Penampilan lo Agar gak Terlalu mencolok Dan gak Antara Dan yang lebih penting Sekarang nama lo Adalah Yol ya Bener Nama lo sekarang Adalah Yol Gak ada lagi Yang mulia Yang mulia Raja Iris Atau segala macam Gak ada Sekarang Nama Lo Yol Ya Lo dipanggilnya Yol sekarang Merti gak? Terima kasih Itu aja nih Itu aja Habis Bagis 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 Seperti Iyi Coba Aneh Ini dia nih Udah gak jelas nih identitasnya Bagus, bagus, bagus Bagus nih Udah gak kendara nih pasti Terus Ada cacing raksasa di perutnya Aku lapar Aduh, mana persediaan makanan belum ada Masih ada mie instan gak sih di dalam Kayaknya masih sih, punya gue ada Itu aja dulu deh masakin Ya bentar-bentar Bentar ya Mie goreng rosi yang tidak pernah terbalaskan ala rambut Makan nih Coba tuh, makan tuh Di negeri lo, di kerajaan lo ada gak makanan kayak gitu? Mewah tuh Ini apa? Kalian mau beri aku makan cacing? Cacing? Gak sekalian nyebut naga lo Yang ada kita ini yang justeris duluan Kalau gak goreng cacing Ih, aneh lo Aku tidak mau makan ini Aku mau makan daging domba yang diburu oleh penjagaku Gak usah banyak macet deh Coba sekarang Satu sendok sekarang juga Coba Gimana lelele? Gimana sensasinya? Apakah sudah menggoyangkan lidahmu? Mengguncang seluruh ada yang ada-ada yang ada di dalam mulutmu? Gimana rasanya? Hmm? Enak? Ini lezat sekali Very very kelapaan ya Ya orang Beneran lah Apa ya? Kesihannya loh Kok gue jadi kesihannya? Merek dia kayak gitu Emberan Bayangin aja dari tahun 611 sampai 2022 Gimana yang gak lapar tuh? Sembari lo makan Sembari kami ingin mengucapkan Atau memaparkan Peraturan-peraturan yang harus lo tahu Selama lo tinggal disini sementara Dari sebawah ya Sementara 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 Gak for asa 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 Lez Oke jadi Peraturan yang pertama Lo harus tunduk dan patuh terhadap tuan rumah Yang mana tuan rumahnya adalah Kami berdua Lez Peraturan nomor dua Dilarang keluar rumah Tanpa seizin Kami berdua Jadi kalau lo mau melewatin pintu itu Lo harus izin sama kita dulu Dan Gak boleh Lo gak boleh keluar dalam keadaan Muka lo terpampang nyasa Gak boleh Harus memakai kostum yang tertutup Dan cosplay yang Sudah tadi kami dan Dhani Ya Peraturan ketiga Dilarang berbuat oner Dilarang membangkan Dilarang melakukan sabotase Ataupun melakukan tindak kriminal Dan menjaga nama baik kami Sebagai tuan rumah Peraturan keempat Lo gak boleh sama sekali masuk di kamar kita Kecuali membersihkan Dan lo harus tidur di sofa Peraturan kelima Lo harus buang sampah Siram tanaman Cabut-cabut rumput Bantu gue Kalau dari pasar Terus Angkat jemuran Terus Apalagi ya Pokoknya lo harus membantu kita Dalam hal urusan rumah tangga Dan Peraturan selanjut-selanjutnya Akan kami peparkan berikut-berikutnya Kalau ada kesempatan Atau ada perubahan Kami akan sampaikan secara langsung Intinya Lo harus Ber-attitude baik Disini Lo gak boleh ngelanggar Lo gak boleh Apa ya Lo gak boleh nyatur Sama sekali Meskipun lo bilang Lo raja Tapi disini lo bukan raja Disini lo tamu Sementara Jadi lo harus patuhin kami Gak boleh ngelanggar Dan harus tunduk dan patuh Paham? Jadi itulah tadi Ini pengeparan peraturan-peraturan disini Semoga anda Mengerti Dan juga menjalaminya dengan baik Tanpa ada melanggar suatu Karena jika melanggar Anda diperselesaikan untuk keluar dari rumah ini Jadi Lo udah setuju kan Semua peraturan yang kita peparkan? Dan lo udah siap Tinggal di Planet Yo Bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!